Seorang pria parubaya diikat di tiang warung oleh pedagang di kawasan Pasar Tangkahan, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku ditanggap karena ketahuan membeli cabai menggunakan uang palsu pecahan 100 ribu rupiah. Pria ini nyaris menjadi bulan-bulanan warga setelah aksinya berbelanja menggunakan uang palsu diketahui oleh pedagang di Pasar Tangkahan, Kelurahan Martubung, Kejamatan Medan, Labuan, Kota Medan. Karena kesal dengan aksi pelaku, tangan pelaku diikat oleh pedagang ke tiang warung. Saat diperiksa, petugas mendapati 7 lembar uang palsu pecahan 100 ribuan. Pelaku mengaku mendapat uang palsu dari rekannya. Modus pelaku adalah mengincar pedagang kecil dan mencari kembalian uang asli. Modusnya adalah ketika si tersangka yang kita tangkap ini diberikan oleh temannya, kemudian belanja dan mereka berjanji akan bagi duang. Mereka ini menggunakannya adalah untuk membeli barang-barang sembako. Atas perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Yuda Bahar, Ayus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.